Hai, sekarang kamu sedang mendengarkan Pakum, podcast Anak Hukum. Halo-halo, apa kabar semuanya? Kembali berbincang bersama Pakum. Podcast Anak Hukum dengan tema bahasan seputar Komisi Yudisial di Indonesia dan di New South Wales. Oke, kalau di episode 1 ada Aku Sama Dava, kali ini akan dibuatkan oleh aku lagi, tapi sama rekan yang berbeda. Di sini ada Ellen. Halo semua, selamat bergabung kembali di Pakum. Tapi sayang sekali ya mbak, kita nih sekarang cuma bisa ngobrol lewat Zoom. Gak bisa ketemu langsung deh jadinya. Waduh, iya nih karena kita harus patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Bener banget, kalau nggak bisa bahaya nih. Nah iya, ntar repot deh. Oke Elle, kali ini kira-kira tapi pembahasan kita apa sih? Oke mbak, jadi di episode 1 kemarin kan Pakum udah bahas tentang peran Komisi Yudisial di Indonesia dan posisinya dalam sistem pemerintahan ya. Iya bener banget, dan juga bahas kelemahan dan kelebihan dari adanya Komisi Yudisial itu sendiri. Nah, buat teman-teman nih, yang belum nonton episode 1 jangan lupa ditonton ya. Iya tuh, bener banget supaya nggak ketinggalan bincang-bincang Pakumnya Elle. Nah, itu. Jadi di episode kali ini kita bakalan bahas tentang peran Komisi Yudisial di New South Wales nih mbak. Iya bener banget. Yang punya Komisi Yudisial kan bukan cuma Indonesia aja nih. Tapi kenapa kita pilihnya New South Wales ya nih untuk bahas episode kali ini Elle? Karena Komisi Yudisial New South Wales atau NSO ini bisa dibilang menarik mbak. Karena dia tuh selain usia berdiri yang sudah cukup tua, sejak tanggal 17 September tahun 1986, kedudukannya yang berada di tingkat negara bagian menjadikannya menarik nih untuk diulas. Wah, iya ya. Berarti sekarang kira-kira udah 35 tahun berdiri nih ya. Kan jadi menarik nih kalau di komparasi dengan kayak punya Indonesia. Eits, tapi itu jangan dulu mbak. Oh iya ya. Maaf-maaf, nanti spoiler lagi ya. Nah, mbak. Jadi apa sih yang menarik untuk kita ketahui dari kayaknya New South Wales ini? Nah, yang bikin kayaknya New South Wales ini menarik ya itu karena dia beda dengan negara lain Elle. Nah, teman-teman. Kira-kira apa ya bedanya? Coba jelasin deh mbak. Biar teman-teman kita juga semua tahu kan seputar NSO ini. Oke. Jadi keberadaan Komisi Judisial di NSO ini nggak diatur langsung dalam konstitusi nih. Tapi Komisi Judisial atau yang disana akrab disebut dengan Judisial Commission of New South Wales ini diatur di Judisial Officer Act tahun 1896. nomor 100 nih. Betul sekali. Yang mana secara khususnya mengenai Komisi ini tuh diatur pada bagian 3 dan bagian 4, teman-teman. Nah, di mana di bagian 3 ini sebenarnya ini mencakup mengenai pengaturan tentang kelembagaan, anggota, dan pendelegasi yang pelaksanaan fungsi Elle. Kalau di bagian 4 ini mencakupnya mengenai pengaturan tentang fungsi dan komisi. Nah mbak, tapi ngomong-ngomong soal fungsi nih ya, sebenarnya fungsi Komisi Judisial di sana tuh apa sih mbak? Pertamanya sih kalau KYD di South Wales ini bertanggung jawab dalam yang pertama nih, membantu pengadilan untuk membuat suatu keputusan yang bersifat konsisten. Yang kedua, memberikan pendidikan atau pelatihan yang berkelanjutan bagi petugas peradilan. Terus yang ketiga, mengelola komplain terhadap petugas peradilan. Yang keempatnya, memberikan masukan kepada Menteri Hakiman apabila komisi menganggap perlu. Dan yang terakhir nih, yaitu bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kedekatan dalam fungsinya sama KYD sendiri. Wah, menarik juga ya teman-teman. Terus kira-kira wujudnya tuh seperti apa sih mbak? Gimana ya, misalnya dalam menjalankan fungsi memberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan nih Elle, mbak bisa dilaksanakan dalam bentuknya itu seminar, konferensi, publikasi, dan publikasi yang diperuntukkan untuk petugas-petugas peradilan gitu. Nah, sampai melakukan riset juga terhadap metode pembelajaran untuk mbak. Ya tuh. Nah, kalau mengenai keanggotaan sendiri, KY New South Wales ini terdiri dari enam anggota resmi, yang merupakan ketua pengadilan dari enam jurisdiksi serta empat anggota lain yang ditunjuk oleh gubernur New South Wales. Nah, enam anggota resmi ini tuh terdiri dari hakim, termasuk diantaranya Kepala Komisi Hubungan Industrial, Ketua Pengadilan Pertanahan dan Lingkungan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Anak, seorang magistrat, juga Ketua Pengadilan Sipil dan Rata Usaha Negara. Oh, tapi sekedar info nih, magistrat itu adalah hakim yang menangani kasus-kasus pengadilan sipil, misalnya kayak pengadilan alal nipas gitu. Nah, betul. Nah, KY di NSW ini secara konsep terintegrasi dengan Mahkamah Agungnya Langkongnya L. Hal ini ditandai dengan jabatan Ketua KY yang secara ex officio dijawab oleh Ketua MA New South Wales itu sendiri. Nah, sedangkan anggota lain yang ditunjuk terdiri dari satu orang faktisi hukum, yang diusulkan melalui konsultasi antara Menteri dengan Presiden Asosiasi Pengacara New South Wales dan Presiden Masyarakat Hukum New South Wales, serta tiga orang yang diusulkan melalui konsultasi antara Menteri dengan Ketua Mahkamah Agung yang dapat dikatakan memiliki reputasi tinggi dalam masyarakat. Wah, menarik banget nih ya. Ya, ya kan? Nah, Komisi Judicial New South Wales ini juga melakukan banyak tugas lainnya loh, termasuk menerbitkan buletin hakim, buletin peradilan anak, renew judicial, memastikan konsistensi penghukuman sampai dengan merancang sentencing information system, Mbak. Waduh, keren banget ya. Nah, kayak NSW ini memang memiliki reputasi sebagai salah satu institusi terbaik dari lembaga-lembaga sejenis di tingkat internasional loh, teman-teman. Yap, dan banyak banget programnya, termasuk judicial information research system dari seri buku panduannya yang dipakai sebagai model, baik di Australia maupun di negara lainnya. Wah, kayak di NSW ini kayaknya bagus banget ya, L-Folus gitu dia. Nah, gini Mbak, sebenarnya tuh ya, yang bikin menarik termasuk juga awal mula terbentuknya nih. Oh, iya-iya tuh, yang mendorong pembentukan kayak di NSW ini karena ada suatu tuduhan terhadap pejabat kehakiman nggak sih? Bener nggak sih, L? Nah, bener banget. Nah, tuduhan itu tuh terhadap seorang pejabat pengadilan negeri yang dianggap bersifat terlalu lunak gitu kan dalam menjatuhkan putusan atas jumlah terdakwa yang diwakili oleh pengacara tertentu. Nah, tuduhan ini secara esensial mempoint out adanya ketidakadilan dalam penjatuhan putusan itu, Mbak. Oh, iya-iya, bener tuh, bener-bener. Nah, gara-gara laporan tuduhan itu bosir ke publik yang kemudian dikenal sebagai The Vincent Report, publik jadi resahkan terhadap administrasi peradilan di NSW ini. Makanya segera dibentuk mekanisme formal yang fungsinya nggak hanya mengamati putusan dan praktiskan jatuan putusannya, tapi juga memberi pengaruh bagi pertanggung jawaban hukum. Betul, Mbak. Tapi untung pemerintahannya bener-bener cepat ya waktu itu. Hanya dalam seminggu loh. Hanya dalam seminggu tuh, pemerintahan New South Wales mengumumkan pembentukan pemerintah kudusial yang saat itu diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung New South Wales-nya itu sendiri. Hmm, oke-oke. Sepertinya memang kekuasaan kehakiman begitu dijunjung ya di New South Wales-nya sendiri. Sampai-sampai ada tuduhan aja langsung direspon dengan dibentuknya sebuah lembaga. Iya, betul. Kayak istilahnya tuh sekali dibentuk langsung berfungsi efektif gitu. Cakep nggak sih? Iya, bener banget. Oke, oh iya ya El. Tadi sempat disinggung tentang kedudukan kaya yang berada di negara bagian. Nah, aku tahu ini berkaitan dengan bentuk negara Australia yang bisa dibilang sebagai negara federasi. Nah, iya mbak. Nah, hal ini juga bisa dikaitkan dengan bagaimana negara bagian memiliki hak otonom atas wilayahnya tapi tentunya struktur kembagaan di pemerintahannya pun otonom termasuk kekuasaan kehakimannya gitu. Oh, di Australia MA atau Supreme Court itu adanya di tingkat negara bagian. Kalau di tingkat nasional adanya The High Court of Australia. Sekarang yang secara hirarsi itu pun menjadi pengadilan tertinggi di Australia ya El? Iya, bener banget mbak. Oke, teman-teman. Pembahasan kali ini udah banyak kali ya tentang banyak banget. NSO ini. Nah, cukup sekian deh kayaknya El bincang-bincang takum di episode kali ini. Iya. Terus, nih mbak nih perlu diingetin juga ya nggak sih kita buat teman-teman yang penasaran dan pengen cari tahu nih lebih lanjut bisa cek referensi episode ini di description box ya. Iya, bener banget El. Ya, namanya kita mahasiswa hukum nih ya masih harus mengacu pada literasi-literasi ya. Iya dong mbak. Kan biar kernibel kan, akurat. Mantap. Nah, teman-teman bincang-bincang kali ini cukup sekian ya. Aku dan El pamit undur diri. Oke, teman-teman. Maaf ya kalau ada yang kurang tepat dari perkataan kami. Nantikan episode pakum berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.